Korban penipuan Dimas Kanjeng dari Kabupaten Lumajang mendatangi Mapores Perbolinggo pada Senin Siang. SN melaporkan kerugian dari penipuan Dimas Kanjeng taat pribadi sebesar 1 miliar rupiah. Sejak 2008, kepada korban taat pribadi mengaku bisa melipat gandakan uang hingga miliaran rupiah, hanya dengan menyerahkan uang mahar sebesar 1 juta rupiah. Namun keluarga SN justru tidak pernah mendapatkan pencairan dana yang dijanjikan taat pribadi. Dari uangnya saudara-saudara saya sampai enggak kuliah, sampai enggak punya rumah, sampai enggak bisa nabung, sampai jual tanah juga. Menindaklanjuti laporan ini, Kepolisian Perbolinggo terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk menguatkan laporan korban. Sampai hari ini, Kepolis Perbolinggo telah menerima pengaduan sebanyak 18 pengadu diduga. Tidak didana penipuan terkait dengan peribukan taat pribadi sebanyak 18 pengaduan. Semua pengaduan warga akan ditingkatkan ke tahap penyidikan jika berkas bukti sudah terkumpul lengkap. Pihak Kepolisian juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait jaminan keamanan para saksi dan korban penipuan taat pribadi.